Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Formasi P3K Guru Sekolah Dasar atau Guru SD atau Guru Kelas Bagi teman-teman yang barusan bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Guna untuk mendukung kemajuan channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe Saya bercakap terima kasih Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Silahkan lihat kolom deskripsi Karena disana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton Atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K Materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Materi IPA dan materinya Antropoda Oke langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama Soal nomor 1 Untuk melakukan klasifikasi hewan invertebrata Perlu diperhatikan hal-hal berikut kecuali T... A. Rangka tubuh B. Simetri tubuh C. Segmentasi tubuh D. Warna exoskeleton E. Tentakel dan antena Dari kelima pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah D. Warna exoskeleton Soal nomor 2 Karakteristik berikut dimiliki oleh film Antropoda Karakteristik berikut kecuali A. Kustasiae B. Arasnoidea C. Miriapoda D. Hexapoda D. Sekapopoda D. Sekapopoda Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah E. Sekapopoda Soal nomor 4 Stadium berikut ini yang merupakan daur hidup dari kutub buku Lepisma adalah A. Telur muda dewasa B. Telur ninfa dan dewasa C. Telur ralva pupa dan dewasa D. Larva dan dewasa E. Telur lava ninfa dan dewasa Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Telur muda dan dewasa Soal nomor 5 Pengamatan terhadap seekor hama Kelapa menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut Memiliki elitra yang tebal Permukaannya halus Mengandung cat tanduk Dan dalam perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna Hama tersebut merupakan ordo D. A. Koleoptera B. Ortoptera C. Himenoptera D. Simponoptera E. Lepidoptera Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Koleoptera Soal nomor 6 Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan siklus hidup capung adalah A. Fase telur Telur diletakkan pada ranting tanaman Soal nomor 7 Berikut ini sifat ortopoda kecuali A. Tubuhnya bersegmen B. Tubuhnya lunak dan dilindungi cangkang C. Mempunyai rangka luar D. Simetri bilateral E. Alat bernafas dengan badan malpigi Dari keempat kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Tubuhnya bersegmen Soal nomor 8 Saccharomyces cerevisiae Memiliki kemampuan untuk A. Mengubah gula menjadi alkohol B. Memecah protein C. Menguraikan sampah D. Menghasilkan antibiotik E. Menghasilkan aflatoxin Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Mengubah gula menjadi alkohol Soal nomor 9 Fungsi sistem ambulakral pada echinodermata adalah sebagai alat A. Pengeluaran B. Pernafasan C. Perkembang biakan C. Pertahanan tubuh D. Penyimpanan Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Pernafasan Soal nomor 11 Ditinjau dari spora yang dihasilkannya Semanggi atau Marcellia serenata tergelam tumbuhan paku A. Homospora B. Heterospora C. Isospora D. Peralihan E. Jospora Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Heterospora Soal nomor 11 Padi alang-alang dan jagung termasuk ke dalam famili D. Titik-titik A. Aresaceae B. Gramineae C. Gingibera C. D. Liliceae E. Musaceae Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Gramineae Soal nomor 12 Urutan yang benar mengenai proses masuknya oksigen menuju sel tubuh insekta Adalah A. Trachea, Tracheal, Spirakel, dan Sel B. Spirakel, Trachea, Tracheal, dan Sel C. Spirakel, Tracheal, Trachea, dan Sel D. Trachea, Tracheal, Spirakel, dan Sel E. Trachea, Spirakel, Tracheal, dan Sel Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Spirakel, Trachea, Tracheal, dan Sel Soal nomor 13 Serangga yang mempunyai inti pemulut penjilat adalah A. Lebah madu B. Lalat buah C. Kupu-kupu D. Kecowa E. Nyamuk Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Lalat rumah Soal nomor 14 Pengaturan pergantuan kulit pada insekta diperankan oleh hormon D. A. Feromon B. Epiflis Epifsis C. Ekdison D. Tiroxin E. Juvenil Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Ekdison Soal nomor 15 Seekor hewan tidak bertulang belakang Mempunyai kaki berbuku-buku yang terdapat di semua ruas tubuhnya Tubuh terbagi atas sefalotoraks dan abdomen Diduga hewan tersebut adalah A. Lipan B. Laba-laba C. Udang D. Ketunggeng E. Belalang Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Udang Soal nomor 16 Karakteristik yang membedakan cairan hemolymphoantropodat dengan darah vertebrata adalah A. Merupakan sistem peredaran tertutup B. Peredaran cairan hemolympho bermuara pada rongga jantung C. Hanya berfungsi sebagai pengangkut dan makanan D. Hanya berfungsi sebagai pengangkut oksigen E. Cairan hemolympho kembali ke jantung melalui pembuluh darah Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Hanya berfungsi sebagai pengangkut dan makanan Soal nomor 17 Beberapa jamur belum diketahui cara reproduksinya secara generatif sehingga dimasukkan ke dalam kelompok titik-titik Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah Soal nomor 18 Moluska berikut yang termasuk ke dalam cefalopoda adalah A. Begicot, upur-upur, dan cumi-cumi B. Udang, mentimun, laut, dan cumi-cumi C. Nautilus, sotong, dan cumi-cumi E. Cacing wawo, kerang, dan sotong E. Tiram, cacing palo, palolo, dan udang Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Nautilus, sotong, dan cumi-cumi Soal nomor 19 Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membentuk strobilus jantan dan betina yaitu A. Pakis haji, pisang, dan pinus B. Melinjo, cemara, dan karet C. Anggrek, pakis haji, dan melinjo D. Palem, pinus, dan cemara E. Cemara, pinus, dan melinjo Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Anggrek, pakis haji, dan melinjo Soal nomor 20 Berbeda dengan krustasi air lainnya Teritip atau balanus SP Umumnya hidup melekat pada substrat atau sesil Organisme-organisme filter, feeder Tersebut memperoleh makanan yang terlalu air Dengan cara membuat arus air masuk ke dalam tubuhnya melalui mulit dan menyaring makanan Yang terlalu menggunakan organ yang disebut A. Maksilipet B. Silia, C. Mandibula D. Maksila, E. Ciri Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Mandibula Soal nomor 21 Hewan dengan ciri-ciri kaki berbuku-buku Bagian kepala bersatu dengan dada Dan pada abdomen tidak terdapat kaki Ciri-ciri di atas Maka hewan tersebut terdelek ke dalam titik-titik A. Insekta B. Diplopoda C. Krustasea D. Silopoda E. Arasnida Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Krustaseae Soal nomor 22 Hewan krustaseae mempunyai ciri antara lain Titik-titik A. Kaki jalan berjumlah 2 pasang B. Tubuh terdiri atas kepala dan abdomen Kepala dan dada tidak terlepas C. Rangka Luar tersusun atas jadkitin D. Antena 1 pasang Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Antena 1 pasang Soal nomor 23 Hewan dengan ciri memiliki 2 pasang sayap Sayap bagian depan lebih tebal dibanding dengan sayap bagian belakang Jantan menggunakan tungkai belakang untuk menarik betina Betina mempunyai ovifositar Dan tipe mulut menggigit dan mengunyah Hewan tersebut tergolong Titik-titik A. Lapidoptera B. Isoptera C. Diptera D. Neuroptera E. Optetera Ortoptera Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah E. Ortoptera Soal nomor 24 Hewan bersayap 2 Tipe mulut penghisap metamorfosis sempurna Dan menjadi faktor demam berdarah tersebut Ordo titik-titik A. Hemiptera B. Sinosiponoptera C. Homoptera D. Diptera E. Neuroptera Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Diptera Soal nomor 25 Soal nomor 25 Di bawah ini yang bukan merupakan ciri jamur adalah T. Titik-titik A. Sel eukaryotik B. Memiliki inti sel C. Tidak memiliki dinding sel D. Memiliki membran inti E. Organisme heterotroph Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak memiliki dinding sel Oke demikianlah pembahasan formasi P3K Seputar guru kelas atau guru SD atau guru sekolah dasar Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat Apabila ada salah-salah dalam pembacaan soal Saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh